Hai Assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya Fatma Wati Hasan Pada kreasi kali ini saya membuat karya cetak 3 dimensi dari tanah liat Yuk simak videonya sampai selesai Langkah pertama disini saya gunakan plastik Kemudian kita taruh tanah liatnya di bagian tengah plastiknya seperti ini Lalu ditekan-tekan Kemudian kita tutup dengan plastik yang di sisi sebelahnya tadi ya Setelah itu kita roll supaya permukaannya rata Kalian bisa memperkirakan ya ketebalan yang kalian inginkan Nah kalau dirasa sudah cukup kita buka kembali plastiknya Lalu kita letakkan pola di atas tanah liatnya Untuk polanya ini saya buat dari kertas ya kita gambar dulu pola bunganya lalu kita gunting Setelah itu kita gunakan lidi untuk menandai tanah liatnya sesuai dengan polanya Setelah itu kita gunakan kader untuk menyisihkan bagian tanah liat yang melebihi polanya seperti ini Nah seperti ini setelah bagian tanah yang lebih disisihkan ya Kemudian kita ambil polanya lalu dilepaskan dari plastik Dan rapikan menggunakan jari dengan cara ditekan-tekan seperti ini Untuk bagian sudutnya ini kita gunakan lidi supaya Sudut-sudutnya lebih rapi lagi Nah supaya permukaan tanah liatnya lebih halus Kita gunakan sedikit air lalu kita usap-usap seperti ini Nah supaya terlihat lebih cantik kita berikan motif menggunakan lidi Nah untuk bentuk bunganya sudah selesai Kita simpan diberikan alas seperti ini lalu dikeringkan Sekarang kita ke bentuk yang kedua Lakukan hal yang sama dengan bentuk yang pertama tadi ya Untuk bentuk yang kedua ini saya membuat kupu-kupu Cara membuat polanya sama ya Menggunakan kertas digambar dulu lalu digunting Setelah itu ditempelkan di atas tanah liatnya seperti ini Lalu gunakan lidi untuk menandai tanah liatnya sesuai dengan polanya Kemudian kita sisihkan bagian tanah yang lebih dari polanya menggunakan cutter seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah seperti ini kita ambil pola kupu-kupunya Ini terlihat patah ya tapi masih bisa diatasi dengan cara menekan-nekan tanahnya seperti ini Kita rapikan bagian pinggir-pinggirnya menggunakan jari dengan cara ditekan-tekan Kemudian untuk bagian sudut-sudutnya ini kita menggunakan lidi supaya terlihat lebih rapih Setelah dirasa sudah rapi bagian pinggirnya kita perhalus lagi menggunakan air Dengan cara diusap-usap di seluruh permukaan bentuk kupu-kupunya seperti ini Setelah itu kita buat motif kupu-kupunya menggunakan lidi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk bentuk kupu-kupunya juga sudah selesai Sekarang kita biarkan dulu sampai tanah liatnya mengering ya Kita jemur di bawah sinar matahari Nah seperti ini kalau sudah mengering Kemudian akan kita berikan warna Di sini saya menggunakan cat akrilik untuk mewarnai karya 3 dimensi ini Pertama saya memberikan warna di karya 3 dimensi yang berbentuk bunga Kalian bebas untuk memberikan warna apa saja ya Selain cat akrilik kalian bisa juga menggunakan cat air ya Sekarang kita berikan warna di bentuk yang kedua Yaitu kupu-kupu Caranya sama ya menggunakan cat akrilik Untuk warnanya bebas kalian bisa berkreasi dengan warna apa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah untuk bentuk yang keduanya juga sudah selesai diwarnai Kita diamkan dulu sampai catnya mengering Dan hasilnya seperti ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Semoga videonya bermanfaat bisa membantu kalian mengerjakan tugas sekolah Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Dengan subscribe, like, share dan komen di bawah juga ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!